Agar lebih awet muda dan tetap sehat, itulah salah satu alasan masyarakat kini rajin berlatih yoga. Seperti pada peringatan Hari Yoga Internasional, ratusan pecinta yoga sangat antusias mengikuti gerakan demi gerakan yoga. Ratusan pecinta yoga dari berbagai kalangan dan usia memperingati Hari Yoga Internasional dengan melakukan yoga bersama di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar minggu pagi kemarin. Pada peringatan Hari Yoga Internasional yang ketiga ini, sesi yoga dipimpin oleh instruktur yoga asal India, Kiran Manohar Majain. Ratusan pecinta yoga pun sangat antusias mengikuti tahap demi tahap gerakan yoga. Untuk menghindari cedera, latihan yoga diawali dengan pemanasan, kemudian dilanjutkan dengan Surya Namaskar. Usai Surya Namaskar, selanjutnya adalah Common Yoga Protocol. Ini adalah serangkaian posisi yoga yang cukup mudah diikuti bagi orang yang baru memulai berlatih yoga. Bagi para pecinta yoga, berlatih yoga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani. Selain juga untuk bikin lebih awet muda. 50 ke atas, 60 ke atas itu masih tetap fit, masih bisa aktivitas beda dengan yang lainnya. Tapi banyak memang kalau sesi bilangnya investasi kesehatan. Peringatan Hari Yoga Internasional ini bertujuan untuk mempopulerkan yoga ke seluruh masyarakat dan mengajak masyarakat untuk hidup sehat. Untuk menciptakan manusia yang lebih baik ke depannya dengan penuh kedamaian dan dengan gaya hidup sehat. Sementara Hari Yoga Internasional merupakan inisiatif dari Perdana Menteri India, Narenda Modi dan diperingati setiap tanggal 21 Juni. Surya Sanjaya, melaporkan untuk NET. Sudah selesai kan nontonnya? Nah jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.